Di akhir tahun 2022 ini banyak pilihan HP terbaru dengan harga kisaran 2 jutaan Beberapa di antaranya merupakan produk baru yang dirilis tahun 2022 Masing-masing tentunya memiliki keunggulan berbeda Meski tergolong HP murah, pada rentang harga ini ada cukup banyak HP dengan spek pumpuni Yang bisa pengguna andalkan untuk aktivitas sehari-hari bahkan untuk main game sekalipun Berikut HP harga mulai 2 jutaan terbaru di akhir tahun 2022 Berikut spesifikasi lengkap beserta harga termurah yang ada di toko online Yang pertama ada Samsung Galaxy M33 Untuk spesifikasi layarnya kini Samsung Galaxy M33 menggunakan panel TFT berkuran 6,6 inci Layar tersebut mendukung resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz Layar Samsung M33 memiliki poni berbentuk tetesan air yang menjadi rumah bagi kamera selfie 8MP Beralih ke bagian punggung ponsel ini dibekali dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Kamera ultrawide 5MP Kamera depth dan makro sensor 2MP Di sektor dapur pacu Galaxy M33 5G ditenagai oleh chipset Exynos 1280 bikin Samsung Chipset tersebut dipadukan dengan pilihan RAM 6 dan 8GB Serta penyimpanan internal 128GB Untuk sektor dayanya ponsel penerus Galaxy M32 ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh Yang sudah mendukung fast charging 25W Harga termurah HP Samsung M33 berkisar Rp 2.975.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Poco M4 Pro 4G Bagian depan Poco M4 Pro 4G mengandalkan panel layar AMOLED seluas 6,43 inci Full HD Plus yang mampu menyajikan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 360Hz Layar tersebut juga mampu menampilkan gambar dalam tingkat kecerahan cahaya mencapai 1000 nits Spektrum warna DCI-P3 dan disertai pelindung Corning Gorilla Glass Sektor fotografi Poco M4 Pro 4G turut mencakup kamera utama 64MP Kamera makro 2MP dan kamera ultrawide 8MP Poco M4 Pro 4G mengandalkan salah satu chip besutan Mediatek yakni Helio G96 Chip ini dipadu dengan RAM dan memori internal Beberapa konfigurasi masing-masing 6GB per 64GB 6GB per 128GB Dan 8GB per 128GB Kapasitas memori penyimpanan Poco M4 Pro 4G dapat diperluas hingga 1TB menggunakan slot kartu microSD yang tersedia Smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung fitur fast charging 33W Harga termurah Poco M4 Pro 4G berkisar Rp 2.755.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Realme 9 Speed Edition Layarnya berjenis LC diberukuran 6,6 inci Resolusi FHD Plus atau 1080x 2412 pixel refresh rate 144Hz HDR 10 dan kecerahan maksimal 600 nis Di sektor fotografi Realme 9 Speed Edition membawa kamera utama 48MP Kamera depth sensor 2MP dan kamera makro 2MP Sementara kamera depannya berukuran 16MP Realme 9 Speed Edition diperkuat prosesor Snapdragon 778G Dengan opsi penyimpanan 8x128GB Dan 8x256GB Baterai ponsel berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 30W Harga termurah Realme 9 Speed Edition berkisar Rp 2.900.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Infinix Note 12 2023 HP 2 jutaan terbaik 2022 berikutnya Yang juga baru diluncurkan adalah Infinix Note 12 2023 Smartphone 2 jutaan terbaik dari Infinix ini layar AMOLED 6,7 inci Dengan resolusi Full HD 1080x 2400 pixels true color Dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Clio G99 Dan didukung GPU-R Mali-G57 Kapasitas RAM 8GB dengan fitur extended RAM diperluas hingga menjadi 13GB Dan penyimpanan internal 128x256GB Dengan baterai 5000mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 33W Di bagian belakang HP 2 jutaan terbaik 2022 ini mengandalkan 3 kamera Dengan komposisi kamera utama 50MP Kamera depth 2MP Sementara di depan ada kamera selfie 16MP Harga termurah HP Infinix Note 12 2023 Berkisar Rp 2.595.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Infinix Hot 20 5G Infinix Hot 20 5G menawarkan layar seluas 6,6 inch dengan resolusi FHD+. Dilengkapi referensi RAID 120Hz Hyper Vision Gaming Pro Display Layarnya masih mengusung IPS LCD Kamera 50MP disematkan di bagian belakangnya Ada pula fitur fingerprint yang dibuat menyatu dengan tombol power Koneksi NFC dan masih memiliki audio jack 3,5mm Infinix Hot 20 5G hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 810 Sebuah prosesor 6nm yang hemat daya dan performa yang dahar Infinix membekali Hot 20 5G dengan baterai 5000mAh Dengan dukungan fast charging 18W Harga termurah HP Infinix Hot 20 5G Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Vivo T1 5G Vivo T1 5G mengusung layar IPS 6,5 inch beresolusi Full HD+, Dengan refresh rate 60Hz Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 50MP, makro, dan depth sensor 2MP Waterdrop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Vivo T1 5G varian Indonesia membawa chipset MediaTek Dimensity 810 Dengan fabrikasi 6nm Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 4GB Serta internal 128GB Dan juga 8GB per 128GB Perangkat mengemas baterai 5000mAh Dan mendukung teknologi pengisian cepat 18W Harga termurah HP Vivo T1 5G Bekisar Rp 2.599.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Realme Narzo 50 5G Secara tampilan Realme Narzo 50 5G Menggunakan panel layar IPS 6,6 inch Dengan resolusi hingga FHD+, Layarnya pun mampu menghadirkan refresh rate 90Hz Yang tentu akan nyaman untuk bermain game Mulai dari prosesor MediaTek Dimensity 810 5G Yang mampu menghasilkan kecepatan yang lebih cepat Dan konsumsi energi yang lebih rendah Kinerjanya akan disempurnakan oleh RAM 6GB Yang dapat diperluas hingga 11GB Kapasitas penyimpanan internalnya yang mencapai 128GB pun Bisa diperluas dengan microSD Dua kamera utama di bagian belakang juga tidak Boleh dilupakan masing-masing dengan sensor wide angle 48MP Dan depth 2MP sementara untuk kebutuhan selfie Realme Narzo 50 5G Menyediakan kamera wide angle 8MP Baterai 5000mAh Yang digunakannya dijamin akan tahan lama Pengisian daya cepat 33W Harga termurah HP Realme Narzo 50 5G Bekisar Rp 2.960.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Tecno POVA 4 Pro Tecno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci Yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz Di bagian atas layar terdapat poni notch berbentuk tetesan air Yang menampung kamera depan 8MP Sedangkan di bagian punggung Tecno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP Yang didampingi sensor AI serta lampu LED Flash Tecno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset Mediatek Rio G99 Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB Kapasitas baterainya berukuran 6000mAh Yang mendukung pengisian daya cepat 45W Harga termurah HP Tecno POVA 4 Pro berkisar Rp 2.998.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesembilan ada Luna Warrior G6e Layar yang dimiliki HP Luna Warrior G6e sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 HP Luna Warrior G6e RAM 6GB, ROM 64GB Ponsel mengusung spesifikasi layar berponi Dengan dukungan layar sentuh berukuran 6,49 inci Di HP ini juga disematkan teknologi panel IPS LCD dengan resolusi HD+. Secara desain HP Luna Warrior G6e memiliki bentuk yang kokoh dibekali bodi waterproof hingga shockproof Bicara soal bodi HP Luna Warrior G6e ini Berlapis karet tebal yang sudah tahan air dan bersertifikat IP68 dan IP69K HP Luna Warrior G6e sudah dibekali koneksi NFC Soal performa HP Luna Warrior G6e tergolong biasa saja dengan dukungan SOC MediaTek Helio G25 Yang ditandemkan dengan RAM sebesar 6GB Harga termurah HP Luna Warrior G6e bekisar Rp 2.898.000 Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Oke itulah daftar rekomendasi HP 2 jutaan terbaik akhir tahun 2022 yang bisa dibeli Kalian tidak perlu menguras dompet untuk mendapatkan ponsel dengan spek yang tinggi Semoga bermanfaat tolong klik like dan subscribe channel ini Terima kasih